Tabik pun, salam Franciscus, berjiwa besar Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Sebelum doa pagi hari ini mari kita mendengar lagu pujian Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Selamat pagi suster dan bapak ibu guru dan kawan-kawan Dan sumber daya mereka untuk Yesus dan pelayanannya Rasul Paulus mengingatkan bahwa roh kudus memberikan karunia kepada setiap orang Demi kebaikan bersama seluruh gereja yang adalah tubuh Kristus Meskipun Tuhan kiranya tidak memerlukan siapapun Dia memilih untuk bekerja di dalam dan melalui kita masing-masing untuk kemuliaannya Tidak ada seorang pun yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam mewujudkan kerajaan Allah Yang terkecil dalam kerajaan Allah akan mendapatkan tempat dan tugas di sisi Yesus Apakah kita merasakan sukacita ketika melayani Yesus bersama orang lain yang menghasilinya? Pendidikan karakter pilar 5, karakter 4, indikator 2, gigi berusaha menemukan hal baru Menjadi pribadi yang kreatif tentu saja bukan bakat Itu hasil dari proses pembiasaan Ketika dibiasakan kreativitas akan berkembang Budaya mencipta sangat dibutuhkan di zaman yang serba canggih saat ini Manusia dituntut untuk menemukan gagasan-gagasan baru Yang mendukung aktivitas sehari-hari di berbagai bidang Dan diperlukan kegigihan untuk mewujudkannya Daya kreatif harus dipupuk sejak dini Mulai dari hal yang sederhana baik di sekolah maupun di rumah Peserta didik di SD Franciscus senantiasa dilatih untuk melakukan menemukan hal-hal baru Melalui proses pembelajaran setiap hari Guru memberi stimulus kepada peserta didik Agar termotivasi dan gigi menanggapi materi yang dipelajari Serta memiliki minat belajar untuk menemukan hal baru Tuhan jadikanlah aku pembawa damai Bila terjadi kebencian jadikanlah aku pembawa cinta kasih Bila terjadi penghinaan jadikanlah aku pembawa pengampunan Bila terjadi perselisihan jadikanlah aku pembawa kerukunan Bila terjadi kebimbangan jadikanlah aku pembawa kepastian Bila terjadi kesesatan jadikanlah aku pembawa kebenaran Bila terjadi kecemasan jadikanlah aku pembawa harapan Bila terjadi kesedihan jadikanlah aku pembawa kegembiraan Bila terjadi kegelapan jadikanlah aku pembawa terang Tuhan semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur Memahami daripada dipahami Mencintai daripada dicintai Sebab dengan memberi aku menerima Dengan mengampuni aku diampuni Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama lamanya Terima kasih atas sabdamu pada hari ini Semoga sabdamu semakin mempertekuk imam kami Tuhan berikanlah semangat belajar dengan baik, tekun, dan teratur Kami berdoa juga bagi keluarga Fransipa yang berbulan tahun pada hari ini Semoga diberikan kesehatan dan pertindunganmu Doa ini kami sampaikan demi perantaraan Yesus Tuhan kami Santo Francisco Sassisi doakanlah kami Dalam nama Bapak Putra dan Rungkutus Amin Terima kasih telah mengikuti doa pagi hari ini Selamat belajar dan praktikal Semoga selalu sehat dan tetap semangat Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Janji peserta didik SD Franciscus II Rawal Laut Bandar Lampung SD Franciscus II Rawal Laut Bandar Lampung 1. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur 2. Cinta Tanah Air setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 3. Patuh dan Hormat kepada Orang Tua dan Guru 4. Meneladani Santo Franciscus Asisi dan Muder Anselma 5. Berkarakter cerdas, berkarakter denas, sejujur, toleran, dan disiplin 5. Mematuhi tata tertib sekolah, dan rajin belajar demi masa depan 5. Lampung 6. Tentang